Henshin Menyiapkan pendapat pribadi juga Jangan lupa tulis di kolom komentar Sehabis menonton pembahasan Ana ya Jadi langsung saja kita bahas Kameragids episode 42 Ngomongin opening sedikit Ada sedikit perubahan ya Dimana di opening foam yang digunakan oleh KY itu Sudah diganti Menjadi Tycoon Bujin Sword Bukan ninja foam lagi Jadi tinggal sisa 2 nih ya Neon sama Azuma yang dapet foam baru Dan nanti openingnya di kemudian hari Kita bakalan dihadirkan dengan 4 rider utama di Gids Dengan foam terkuat mereka semua Berpose bersama-sama ya Kalau ini kan 2 dari 4 lah Udah gitu ya Mengenai nasib Azuma Ternyata tusukan pedang Kewa disini Masih bisa ditahan dengan tangan zombinya Jadi pertarungan berlanjut Dan Azuma bener-bener dihabisin disini ya Jadi udah di finishing 2 kali Di episode kemarin Pake strike sama victory Eh sekarang sekali lagi pak ya Sekarat udah si Azuma itu Jadi Kewa emang ngomongnya itu Pembalasan dendam Tapi dia nambahin Kalau dia itu gak bisa matiin Azuma langsung begitu saja Dia itu harus sengsara dulu katanya ya Jadi ini sih sebenernya Buat lebih mainin durasi juga ya Karena peran Azuma masih ada Di Gids ini Bahkan kita-kita juga udah nunggu Dia itu dapet foam baru nantinya ya Sebelumnya ada kata-kata Azuma Yang menarik ke Kewa ya Kalau kamu puas setelah membunuh aku Yaudah bunuh aja gue gitu Berarti ini membuktikan Kalau Azuma ini tuh cukup punya nyali Jadi perbuatan dia Yang main seruduk ngebasmi Para jam atau tahap 2 Tanpa mikir bisa diselamatin sama dia Berarti itu bukan perbuatan Tanpa pikir panjang ya Jadi dia tuh udah tau gitu Konsekuensinya Faktor lainnya ya Juga sesuai dengan tema hewannya Banteng Yang mainnya itu seruduk Jadi tujuan Azuma Sebenernya udah tercium Dan juga disini baik gitu Dia itu udah gak ngebacot lagi Soal mengalahkan semua kamerider Dan gak lama Setelah dihajar abis Sama Kewa ini Kan dia itu kan ketemu ya Sama si Daichi Jadi dengan tujuan untuk Membasmi sumber utama Atau dalang dari Para side game ini Sorry Ane skip sedikit ya Jadi di akhir pertarungan ini Setelah kalah sama Beroba dan Kekera Azuma juga menambahkan Aku tuh gak peduli Sama diri sendiri Tapi kalau orang lain itu Beda Nah dari omongan ini aja Prioritasnya ternyata Udah berbeda ya Ini juga masih relate Dengan yang udah Ane bahas tadi di atas Jadi emang Azuma mulai arc ini tuh Sudah menjadi karakter Yang mulai berbeda Respect plus satu lah Bagian ini ya Jadi mulai kerasa Sisi mau berkorbannya Dari Azuma ini Balik lagi Saat pertama kali Diberikan belt Oleh si Aceng Dia juga bilang kan Akan ngebasmi Sampai semuanya itu beres Sampah-sampah Yang ditinggalkan Sama pihak di GP Jadi perubahan karakter ini Yang membuat Beroba itu sebel Dan berbalik arah Dari Azuma Jadinya ya Pengennya lihat Azuma ini yang Sengsara aja gitu Udah ya Padahal kemarin Apalagi pas arc JGP Mereka ini tuh Satu kubu dengan Azuma Yang seperti orang jahat ya Dan faktor lainnya Yang Ane udah amati Karakter Azuma Dibuat seperti ini Agar memberikan Porsi lebih Ke karakter kewa Yang memang sekarang itu Sudah berubah 180 derajat Kalau kewanya gitu Azumanya juga masih gitu Ya gak balance gitu Jadinya ya Jadi gimana Pendapatan komentar kalian Soal Azuma Kalau dari Ane sih Seperti itu ya Azuma mulai jadi Karakter yang cukup menarik Dan patut diamati Perkembangannya ke depannya Gak jauh ya Pasti nanti bakal Satu kubu Sama si Aceng Dan tarung bareng ya Jadi second rider digits Azuma nih Tertimpa fakta Nah kalian komen aja Soal ini temen-temen ya Jadi kita lanjut Ke Daichi dulu deh ya Jadi ya kerjaan sekarang Dia itu yang ngumpulin Orang-orang yang udah panik Setelah teror Yang dia bikin sendiri Dia sudah kemarin Jadi orang-orang ini tuh Dijanjikan keamanan Dan keselamatan Jadi dianggap Dia kan domba-domba Tersesat disini Tapi ini juga Tindakan berikutnya Daichi Untuk mengubah Orang-orang ini Domba-domba tersesat ini Dalam skala yang luas Atau banyak Untuk diubah menjadi Jamato tahap 2 Agak receh sih ini ya Itu orang-orang juga Berasa agak bego juga gitu Mau dikumpulin Di satu tempat Sama orang yang Antah-berantah Walaupun mereka-mereka ini Lagi panik ya Jadi kan pengumumannya Juga tiba-tiba kan Lu siapa gitu Tiba-tiba ya Jadi ya Ini ya Pemanfaatan si Daichi juga sih Jadi gue Gue sebenarnya yang bikin Teror sendiri gitu ya Gue yang bikin berita sendiri Gue yang dalangnya gitu Tapi ya orang-orang malah Percayanya itu ke Daichi Karena dianggap Daichinya itu yang kayak Ngasih berita Pada awalnya Soal ketakutan Dan kepanikan ini ya Jadi Daichi melakukan ini Karena balik lagi Dengan tujuan dia Yang butuh Sebanyak-banyaknya Manusia Untuk diambil Ingatannya Jadi ini juga menjawab Prediksi anak kemarin ya Yang ternyata benar Soal penerapannya Dimana orang-orang ini Setelah mati Seperti akan terkumpul Di satu pohon Dan Daichi itu Bakalan mengambil Ingatan orang tersebut Dari pohonnya Jadi disebutnya ini tuh Pohon ingatan Caranya ya Tinggal makan buah Yang ada di pohon tersebut Dan Daichi itu Langsung mendapatkan Ingatan orang-orang ini Ini agak serem juga sih ya Jadi ingatan kakaknya Keiwa sudah berhasil Sudah berhasil juga Dia dapatkan Jadi ingatan pas Bapak ibunya mati Terus waktu-waktu Bersama Keiwa Itu sekarang Sudah ada Semua di Daichi Jadi kita seling lagi Pembahasannya Ke kemunculan Beroba dan Kekera Yang berubah menjadi Premium Beroba Dan juga Premium Kekera Untuk melawan Azuma Jadi kartu baru Yang diberikan Jito Kemarin Aktivasinya itu Tetap dimasukin Ke Leisa Lalu dilanjut Dengan pose yang sama Seperti mereka itu Kemarin berubah Jadi Kamerider Dan muncullah Dua bentuk ini Premium Beroba Dan Kekera Jadi suara perubahannya Cukup unik Dan untuk bentuk Monsternya juga Cukup serem Dan udah Anak komentarin juga ya Kemarin di pembahasan Terebikun Terbaru soal Gids Jadi pertarungannya Cukup menarik dan seru Dimana dari Azuma Aka Kamerider Bava Akhirnya keluar lagi Bava Komenvom Dan memang menarik juga Ini duo baru ya Si Kekera dan Beroba ya Jadi ada kombinasi-kombinasi Yang menarik lah Yang paling Anda suka Yang pas finishing Dan nembak Pakai Leisa Raisa barengan Ke si Azuma Nambahin lagi Soal Azuma sedikit Akan menarik Kalau nanti Dia dapet Form baru ya Yang si Bava mau itu Kalau yang kemarin League itu fake teman-teman ya Makanya Nggak up Atau bahas sama sekali Dan ketika si Bava ini Dapet form baru Dan yang diabisin Sama dia itu Ya si Beroba Mungkin ini ya Mungkin teman-teman ya Jadi sekarang Langsung aja Ke topik utama Pembahasan kita Di video ini Siapa lagi Kalau bukan Kewa MC Yang sudah ditunggu Gerak-geriknya Sejak kemarin Buat kalian Ditunggu nih Hujatan Eh maksudnya Komentarnya ya Mengenai Kewa Di episode kali ini Jadi ternyata Nggak cuma sebatas Ngemis DX ke Sumuri Aksi Kewa berikutnya Adalah Menyandra Sumuri Dan tiba-tiba Dia itu sudah membuat Perjanjian dengan Jito Si Game Master baru Kok bisa Apakah mereka ini Sebelumnya sudah Kong kali kong Di belakang Pas pertarungan Aceng sama Jito Nah ini tuh Kayaknya lebih Kesaran dari Kekera Yang diteruskan Ke Keiwa Dimana Kekera Sudah kerjasama Sama Jito Juga diawalkan Makanya dikasihkan Yang premium card itu ya Karena terlihat Di bagian ini Keiwa itu baru Kenalan Sama Jito Oh lu ternyata Game Master yang baru ya Jadi inget ya Tujuan simple Dari Jito ini adalah Membuat Sumuri Menjadi Dewi Pencipta yang berikutnya Dan untuk tujuan Selanjutnya Keiwa Dia itu punya Keinginan untuk Membuat dunia ideal Versi dia Dengan kekuatan Sumuri Agar ini tuh Bisa diwujudkan Keiwa itu Butuh Jito Agar Sumuri Bisa diubah dulu Jadi Dewi Pencipta Lalu digunakan Kekuatannya Jadi timbal balik Ngerti teman-teman ya Kenapa harus dijadikan Dewi Pencipta Karena kan ya Membuat dunia ideal Ini kan ya Skalanya luas gitu teman-teman ya Jadi ya mungkin Harus dijadikan Dewi dulu Dan soal keinginannya apa Kita bahas Belakangan ya Yang paling bikin Sebel dan Pengen nampol Di bagian ini Tentu bagian kewa Yang mau ngelus Wajah Sumuri Ini Nggak Banget Improvisasi Yang kagak perlu Menurut Anda ya Jadi paham lah Kewa sekarang tuh Lagi kayak begini Tapi ya Jahat yaudah Jahat aja gitu Tapi dengan begini Ngeliatnya juga ya Berasa jijik ya Bukan karena Sebel Sumuri Diginiin ya Tapi ya berasa Nggak perlu aja gitu ya Dan terlalu Out of character Jadi orang-orang jahat Di film emang Biasa kayak begini Ngebaik-baikin Sandranya Tapi melihat Kewa yang sebelumnya Bener-bener polos Tiba-tiba gini Aduh Hampir mirip Si Selebew Yang gerebek Si Ohim jadinya ya Selanjutnya Yang menarik tentunya Adalah pertemuan Kewa dengan Aceng Dan juga si Neon Ini udah pengen Nampol banget dah ya Jangan bilang Aceng itu sekarang Nganggur Balik lagi ke Pembagian porsi Disini temen-temen ya Di cerita Gids Yang udah menyentuh akhir Saga dan Konklusi setiap Karakternya itu Juga harus ada Dan dibagi Sebelum nanti Ceritanya berakhir Kalau misalkan Gaje sampai akhir Pasti pada protes Loh kok Gaje Lu sampai akhir Jadi memang harus ada Pembagian porsi Untuk setiap Saga karakter ya Dari kemarin Sebelum Gids 9 Muncul Emang fokusnya Ya ke Aceng terus Karena itu memang Problemanya dia Itu aja udah pada Ngedumel gitu Aceng mulu dah Ya namanya juga Pemerintama Judulnya juga Kamar The Gids Bukan Kamar The Tycoon Dan sekarang Udah dikasih porsi Ke Kewa Dan karakter lain Bilangnya Aceng nganggur Pieto ya Jadi dari percakapan Yang terjadi Antara dua karakter ini Juga memang sudah Cukup bikin gemes Jadi Aceng ada Alasan marah Ke Kewa Karena sudah Menyandra Sumuri Ya jelas lah Aceng itu Nggak bisa biarin itu ya Karena dia udah Mendengar langsung sendiri Dari Sumuri Yang nggak mau Jadi dewi berikutnya Walaupun asal Habitatnya itu ya Sama gitu Dengan orang-orang Dari masa depan Yang mau nangkep dia ya Karena Sumuri Lebih mau bantu si Aceng Jadi soal tujuan Kok berasa Kok berasa kesel Ngeselin gitu ya Berasa konyol juga gitu Untuk faktor yang ini Yang selanjutnya Akhirnya terjadi Pertemuan juga Antara Ke Kewa Dan juga Daichi Oke disini bisa Diambil Sisi logisnya ya Jadi Daichi Biang kerok Karena sudah menjadikan Sarah itu Jamato tahap dua Dan sampai berakhir Terbunuh Jadi Ke Kewa Jadi marah Dan dendam Kesumat juga Karena Sarah ya Satu-satunya Yang dia miliki Di hidup dia sekarang Plus dia itu Pengangguran juga Ya jadi no life banget gitu Sangat wajar marah ya Apalagi dipanas-panasin Sama si Daichi ya Jadi walau tujuan Daichi itu Mendapatkan ingatan Dari seluruh manusia Tapi ingatan yang dimiliki Sarah ini Itu dianggap Gak berguna Dan receh sama Daichi ya Justru Yang recehnya ini tuh Sangat berharga Di mata Ke Kewa ya Yaitu soal Sarah Yang bener-bener sayang Sama adiknya Dan langsung terjadi Pertarungan seru disini Yang sudah kita tunggu Teman-teman Antara Daichi Yang berubah lagi Menjadi Marella Jamato Dan Ke Kewa Yang berubah lagi Menjadi Tycoon Bujinsword Jadi pertarungannya seru Jadi setelah sebelumnya itu Ke Kewa ya Disiksa sebelum berubah ya Tapi setelah berubah Dia itu langsung Membalikan keadaan Dengan nyiksa Si Marella Jamato Berarti Tycoon Bujinsword Ini ya Cukup kuat gitu ya Menurut Ana sih Atau Ana berani bilang Satu level Di bawah Gits9 Mungkin ya Jadi selain pertarungannya Oke Ini juga diperkeren Dengan insert song Baru lagi Berjudul Chair Yes Kursi ya Yang dibawakan oleh Back On Gila men Back On coy Back On loh Pantes berasa kayak Nonton serial Gundam juga ya Back On jadi Insert song Tycoon Bujinsword Gila Kurang keren apa Pak ya Lagunya juga keren Menurut Ana ya Jadi ada kepuasan juga Disini Dimana si Daichi ini tuh Dihajar berkali-kali Di finishing Di rider kick Sampai sekarat Dan udah sekarat Di wujud manusianya Masih dihajar juga Sampai mental ya Jadi saat mau Bener-bener dihabisi Datanglah si Aceng Dengan Gits9nya Yang menghentikan si Keiwa Jadi ya Daichi ini ya Nggak jadi mati gitu Keiwa juga pergi Dengan masih membawa Dan meneruskan Tujuannya Yaitu soal membuat Dunia ideal Versi dia Dari si Aceng Yang menghentikan Keiwa Tentu karena berpikir Dengan Keiwa Membuat tindakan ini Ini juga menghindari Si Keiwa itu Yang semakin terjerumus Kedalam kegelapan Karena ya si Aceng itu Tau gitu Keiwa itu orangnya Tidak seperti ini ya Sama seperti kita Para penonton Dan pastinya ya Balas dendam itu Tidak menyelesaikan Semuanya Keiwa ya jelas Seneng lah ya Dia itu nonton Sambil ketawa ke Tiwi Emang momen ini tuh Yang dia harapkan Dari seorang Keiwa Supporternya si Keiwa temen-temen ya Melihat Keiwa Yang kuat Kejam Dan tanpa ampun Walau seperti ada kerjasama ya Kemarin-kemarin Antara Keiwa Dan juga Daichi Ya Kekera Mana peduli Pasti Daichi minta tolong juga Kekera gak peduli Emang ini kok Tujuan dan kesenangan dia Dari dulu ya Dia tuh pengen banget Lihat seperti ini Jadi kita bahas dulu Sekarang soal Sumuri ya Jadi Sumuri akhirnya Dibawa oleh Jito Ke tempat Dewi Pencipta itu Bernaung Tempat itulah Yang ada pilar-pilar Dan dulu sih Mitsume itu disini ya Tapi kan kosong kan Mitsumenya udah gak ada Di tempat ini terlihat Jito itu sudah memakai Vision Driver Samas juga Sebagai produser Yang baru teman-teman ya Seperti yang sudah Diprediksikan kemarin juga Dua pengguna Vision Driver saat ini Ya mereka berdua Ada suatu teori menarik Yang bikin tercengang disini ya Jadi asal-usul Sumuri itu Udah ada jelasin kan Dari kemarin ya Bagaimana dia itu Diciptakan dengan potensi Kekuatan Dewi Pencipta Sejak awal Dan ditunggu-tunggu Oleh para orang-orang Dari masa depan ini Bangkit di kemudian hari Jadi teori yang Menyalaraskan ini Dimana Sumuri itu Sengaja Ditempatkan Atau diposisikan Menjadi navigator Di Zaya Grand Prix Adalah agar Sumuri ini tuh Dengan jelas Bisa memperhatikan Banyak kehidupan Jadi lika-liku Dan emosi para rider Dan hal ini tuh Yang akan membentuk hatinya Dan faktor ini Yang membuat kekuatannya Di kemudian hari itu Bangkit Gile ya Anda sih ya cukup tercengang Soal ini ya Jadi plannya itu Kayak berasa semua itu Udah mateng dari Pihak orang-orang ini Dimana karakteristik Orang-orang dari masa depan ini Kan ya suka gitu ya Melihat Naik turunnya emosi Para manusia Di zaman ini gitu ya Dan yang memang Benar terjadi Dimana Sumuri itu Yang merasakan kesenangan Kesedihan Dari apa yang dia saksikan Selama ini Di Desire Grand Prix Ini yang membuat Kekuatan dia itu Bangkit Dan sekarang Pihak orang-orang Dari masa depan ini tuh Hendak mengambil Buah yang mereka Sudah panen Ngerti kan Jadi setelah sekian lama nih ya Wah gue siap nih Panen buah Yang udah gue tanem nih Dari dulu ya Jadi walaupun Sumuri ya Denial Soal ini Ya dia itu ya Gak punya tujuan kayak gitu Maksudnya ya Dia itu menyangkal gitu Enggak ah Tujuan gue gak gitu Tapi ya memang Dia itu merasakan Apa yang dia rasakan Dari hatinya Gitu Dan akhirnya disini Ritual Sumuri Dijadikan Dewi Pencipta itu Dimulai Jadi kita bisa melihat Ritual yang mirip Dengan Shuel Yang waktu itu Menjadikan Mitsume Sebagai Dewi Pencipta Dengan Vision Drivernya Tapi kali ini Jito yang melakukan Dengan Vision Drivernya Pas mau dijadikan Dewi Itu kenapa Sumurinya kok Kayak lebih Batuk ya Daripada kesakitan Rasanya Jadi pengen beliin Komik gitu ya Di Alphamart ya Jadi prosesnya Sudah mulai kita lihat Disini Dimana baju Sumuri itu Berganti menjadi Serba Putih Dan rambutnya juga Memutih juga Makanya banyak yang nyamain Katanya Oh kayak Maidi Gaim Atau Yuzahari Di Trigger gitu ya Jadi keluar lagi Disini insert song Negai ya Atau Wish Jadi ketika proses ini Sedang berjalan Dan diri Sumuri ini Mulai mematung Ini tuh terus dilawan Ternyata oleh Sumuri Dengan keinginan dia Yang kuat Dimana dia itu Sudah berjanji Dengan si Aceng Untuk membantu Si Aceng Oke Yang anda tangkep Selanjutnya ya Sumuri itu emang Berhasil Jadi Dewi Pencipta Tapi tidak sempurna Tapi kesadarannya itu Juga masih ada Jadi berbeda nih Dengan Mitsume Yang mematung waktu itu Dan udah Disitu ya Udah ga bisa apa-apa gitu ya Udah fix Jadi alatnya Si DGP Jadi Sumuri Dengan wujud Seperti ini gitu ya Udah penampilannya beda Tapi masih bisa Jalan-jalan Alias ga jadi patung ini Ya jelas bisa Memujudkan keinginan Atau membuat dunia ideal Sesuai dengan Yang dia mau Tapi mungkin Ada limit Atau batasannya Karena belum sempurna Tapi balik lagi Karena hati Sumuri ini ya Pure baik Jadi ya ga mungkin gitu Seenaknya dia juga gitu Temen-temen ya Jadi dibilang Amai Jito sih ya Sumuri itu Belum sepenuhnya bangkit Tapi kekuatannya itu Ada Nah kan Sesuai dengan yang Diomongin di bahas-bahas Kemarin tuh ya Cepat atau lambat Sumuri pasti Jadi Dewi Pencipta Tapi masih punya Etikat baik Dan tetap ada Di pihaknya Para protagonis Terutama Aceng Eh langsung Kejadian di episode berikutnya ya Dan apa sih Keinginan Keiwa Yaitu dimana Semua korban DGP Bangkit kembali Dan ini langsung Diwujudkan Oleh Sumuri ya Sebenernya ya Mau ga mau juga gitu Tapi ini juga ada faktor Karena Diancam juga Sama si Jito ya Di case ini Berarti Dunia si Aceng ini tuh Di replace Dengan dunia Keinginan Keiwa Di bagian ini Kita cuman liat Dunia itu ya Terbentuk kembali Belum diliatin Orang-orang yang bangkit Kembali Apalagi ya Siapa saja Sepertinya mungkin Next episode Nah ini bikin penasaran juga nih Jadi kita sebutnya Dunia Keiwa aja Yang ini ya Jadi terliat Outfit Dan penampilan Keiwa Juga berganti disini Ini gila ini ya Jadi kekuatan Aceng Jadi seperti beradu Dengan kekuatan Sumuri juga Jadi Beberapa karakter utama Di Geeks ini tuh Sudah terwujud nih Wishnya ya Keiwa sudah Episode ini Aceng sering Terus juga Azuma udah Jadi jamah Shin Tinggal neon doang nih ya Oke Komentarin lagi nih ya Soal Keiwa Nah berarti Tujuan Keiwa Apa sudah selesai disini Semestinya Sudah terwujud Dan selesai Anda belum tahu Orang-orang yang bangkit itu Ada siapa aja Bapaknya Keiwa kah Ibunya Keiwa kah Bahkan Sarah juga Apakah dia itu Hidup kembali Anda tuh jelas Belum tahu Efek jelasnya Karena juga belum nonton Episode berikutnya Karena ya memang Belum tayang Episode 43 Tapi Dari yang Anda baca Dan kepo-kepo Soal Wish ini tuh Belum tentu berhasil guys Bisa aja Soal Wish ini Malah berbanding terbalik Jadi kita bahas Dua kemungkinan aja Dulu disini Jika ia Jika ia Ya udah selesai Alias berhasil Keiwa Nggak ada alasan Lebih lagi Untuk mengacaukan Suasana Atau bertindak Lebih lagi Jika ia Sudah selesai Sekali lagi Kalau ini berhasil Atau sudah sesuai Keinginan ya Kalau soal ini tuh Bisa diwujudkan oleh Sumuri ya Dalam case Balik lagi Kalau ini terselesaikan Berarti ya Mujarap gitu istilahnya Kekuatan Sumuri Itu berhasil Teman-teman Jadi permintaan Dengan skala lebih kecil Seperti meminta Sarah hidup kembali Juga bisa dong Dilakukan Karena ya tadi Wisya adalah Orang-orang yang sudah Mati di DGP itu Hidup kembali Jadi dengan skala Lebih kecil Pastinya ya Harusnya bisa Diwujudkan Jadi gerak-gerik Kewa di episode ini Memang ada yang bikin Kita kurang nyaman Dan merasa sebel gitu Tapi limitnya Ya udah Di episode ini aja Menurut Anda ya Udah gitu Stop batasan lu Sampai situ aja Jadi ngehajar Azuma Karena kesalahpahaman Atau ketidaktahuannya Azuma soal Sarah Yang jadi jamata tahap 2 Oke Masih bisa diterima Apalagi dengan tambahan Azuma yang Membenarkan Tujuannya dengan Mau hajar terus Karena takut Lebih banyak korban Jadi seakan-akan Ngebunuh Sarah itu Tindakan yang benar Buat dia Itu bikin si Kewa itu marah Dan soal dia Sama Daichi juga Menurut Anda sih Itu yang paling masuk akal ya Sebatas balas dendam kan ya Jadi Daichinya Emang masih hidup Tapi Daichi juga Apa ya teman-teman Udah gak berdaya Macam remahan Ciki gitu ya Jadi Wis juga udah terwujud Lewat Sumuri Mau ada tindakan apa lagi gitu Dari Kewa gitu Udah cukup Cukup ya Mungkin singkatnya Kita pengen ngomong ya Seperti itu gitu Udah limit lu sampai situ gitu Ngerti gak? Apalagi setelah melihat preview Ya tentu bikin resah ya Dan soal ini parah Parah banget ya Setelah kalian buka media sosial Apalagi di hari Minggu pagi Pecah banget parah Dimana Kewa terlihat Seperti membentuk Sebuah sekte Ditemani Kekera juga Dimana dia yang Jadi ketuanya Yes Udah banyak yang komen Soal ini ya Dan udah banyak juga Teman-teman yang bilang Sekte Kewa MC Jadi Anda bahas-bahas Kan sering banget gitu ya Ngomong sekte Kewa MC Sekte Kewa MC Sejak awal-awal cerita Gids malah ya Karena kan dari awal Kayak gitu Banyak komentar bilang Ya Tycoon Kewa Real MC ini ya Yaudah Anda bercandain aja gitu ya Tapi kan itu ya Cuman selewat gitu ya Selain berdiskusi Ria soal teori gitu Kenapa suka Kejadian mulu Di serialnya Jangan-jangan Anda kayak Sumuri Lagi ada kekuatan Dewi Pencipta pula ya Kenapa sih ini mulut Aduh Kejadian mulu pak Dan kenapa sih Ceritanya itu Jadi begini Atau lebih tepatnya Kenapa Dunia si Aceng Malah seperti ini Jadi ini Panjang juga nih Bahasnya ya Ini hasil analisa Ane ya Balik lagi ke omongan Shuel Setelah dikalahkan Aceng Yang pas debut Gids9 Apakah kekuatanmu itu Menciptakan utopia Atau distopia Apakah ini Gara-gara mewarisi Kekuatan Mitsume Tapi masih ada Itikat Balas dendam Kepada para pihak Manajemen DGP Ini kan sempat ditanya Atau si topeng rubah Kan ya Yang kayak Inner selfnya Si Ace gitu ya Yang pake topeng rubah Dan si Aceng Ya juga memang Jujur soal ini Emang mau balas dendam Gitu ke para pihak Manajemen ya Jadi ya Atas dasar dendam Karena udah segitu Lamanya gitu Pihak manajemen itu Memperalat ibunya ini Jadi karena ada Itikat ini loh Jadi kekuatannya ini tuh Berasa gak pure Bisa membuat semua orang Ini tuh bahagia Jadi karena balas dendam Terciptalah apa Balas dendam lagi Efek paling jelasnya Siapa disini Keiwa Aceng bilang Iya gue pengen Bikin dunia dimana Semua orang itu Berbahagia Dan itulah Alasan para rider Sekarang bertarung kan Nah sejauh ini Ya belum terjadi lah Seperti itu Ya Jadi kita anggap Wish Aceng disini Tidak sepenuhnya berhasil Tapi menyebabkan Efek ini itu Yang memperkeruh keadaan Jadi case nya itu Hampir mirip dengan Keiwa Keiwa itu Meminta wish Kepada Sumuri Masih dengan hati Yang penuh kepahitan Dan juga balas dendam Makanya terlihat Di preview Itu dunia itu Semakin kacau ke depannya ya Balik lagi Gara-gara Itikat mereka Masing-masing disini ya Ini bisa loh Nyambung loh temen-temen ya Jadi selaras nih Ama perkataan Jito juga Orang yang memiliki Hasrat yang sangat kuat Dialah penguasanya Keiwa oke Punya hasrat Yang kuat temen-temen Tapi masih ada perihal Soal balas dendamnya itu Apakah dunia idealnya ini terjadi Ya tentu tidak Dan soal Sumuri juga ya Sebenernya gak bisa disalahkan amat Karena emang Sumuri itu Hak yang dimiliki Orang-orang dari masa depan juga Emang rumpunnya tuh Dari situ gitu ya Cuman kan karena ya Udah berinteraksi dengan Karakter seperti Aceng gitu kan Ya itu mengubah dia gitu ya Duh anjir Pusing banget Ngejabarin soal ini Loh pusing Semoga insightnya Dapet lah ya Tapi sekali lagi Itu tangkepan Ane guys ya Kalau kalian ada tangkepan lain Ya silahkan Kita berdiskusi Bersama-sama Jadi di preview Terlihat dunia itu Semakin kacau Game baru juga akan dimulai Yaitu Doomsday Game Aka game kiamat Jadi ada rider baru Yang muncul Yaitu Tarbon Dan juga Burari Dan salah satu highlightnya Adalah kemunculan Rider baru lagi Yaitu Kamarader Giago Dengan fantasi Race Buckle-nya Menarik nih Apakah Ane perlu bahas Secara spesifik Perihal rider dan foam Ini di video yang berbeda Jadi ketika muncul Di episodenya Ya tinggal kita komentarin Debutnya aja gitu ya Jadi biar gak Membuang waktu juga Karena ya kalian Lihat sendiri disini ya Teori-teori Gids itu Semakin padat Bejibun banget Hal-hal yang kita bahas Di satu video aja ya Sampai harus bikin Segmen yang berbeda Jadi coba komen aja guys ya Kayaknya sesi hujatnya Minggu depan nih ya Gak cuman soal Kemunculan rider-rider baru Dan game baru Gerak-geri Kewa Lagi dan lagi Masih mau Ane analisis ya Apalagi dengan Kemunculan Sekte Kewa MC Jadi banyak faktor-faktor Dan alasan logis Yang dijabarkan Kenapa karakter satu ini Itu bikin sebel Dan itu yang bisa Ane komentarin dulu Soal Kewa Di episode ini Udah panjang banget pak Ngejabarin Si bocil satu ini Ya udah guys Perlengkapi aja Video ini dengan Komentar dan juga Pendapat kalian semua Yaudah lah Anda juga pengen tau Pemikiran kalian Seperti apa Kalau misalkan ada Kesalahan kata Tolong dimaafkan Ada kekurangan Silahkan ditambahkan Udah panjang banget Untuk video kali ini Jadi selamat bertemu Di bahas-bahas selanjutnya Episode Gids Yang ke-43 Kita tunggu Sekter KYMC ini Muncul dan beraksi Seperti apa Dan juga Giago juga Anda pengen lihat Dan juga Apakah perlu dibahas Di video yang berbeda Komen juga Soal itu Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan Sampai sini Teman-teman Jangan lupa Like, share, dan subscribe Bye-bye Sampai jumpa